Hai assalamualaikum semuanya hai semuanya gimana kuasanya hari ini lancar enggak lancar lah ya alhamdulillah ada yang tinggal nggak posenya kalau yang cewek tinggal posenya ya ya dimaklumin ya biasa tapi kalau yang cowok nih jangan sampai tinggal posenya ya sayang lo cuma satu bulan setelah itu bebas mau makan apa aja bebas cuma satu bulan aja kalian dilatih kesabarannya bisa enggak kalau bisa wah keren 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 kalau menunggu lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya ya dan aku pastiin sekali lagi buat kalian ini alis yang gak gimana-gimana banget yang apa ya yang biasa banget pokoknya yang bisa dipakai untuk seharian ini kalau kalian pengen yang alis yang cetar membahanda banget tuh bukannya video kali ini tapi nanti aku buat kalau kalian mau Oke langsung aja ya kita buat videonya abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol selamat menikmati selamat menikmati nah jadi kurang lebih begini ya teman-teman hasilnya maaf ya kalau kurang rapi karena memang alis aku juga kurang kurang rapi jadi banyak banget tuh rambut-rambut kecil yang di bagian bawah sama atas gitu dan poin pentingnya adalah untuk tutorial kali ini kalian bagi pemula yang pengen banget buat alis tapi bingung gimana caranya kalian bisa kayak yang aku pasti lihat tadi dari sini kalian garis disini terus agak mereng kalian garis di tengah-tengah dan yang agak merengnya lagi terakhir kali di tinggal kalian garis disini jadi keuntungannya tuh udah kelihatan disini 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 nah untuk tariknya dari mana itu penting banget tariknya itu jangan dari atas lah jangan awalnya itu dari sini tapi kalian harus pertajem di bagian sini jadi penting banget kalau buat alis itu yang lebih dicolakkan lagi yang lebih dipertegaskan lagi adalah sebelah sini nih sebelah sini nanti kalian gak ariser sebelah sini lebih hitam gitu karena lebih degas kalian balur ke depan pelan-pelan pelan-pelan sampai yang di tengah yang disini tuh kelihatan tipis itu baru kalian tarik di bawah nah untuk atas dan bawah terserah kalian kalian lebih serasi dimana udah kalian point udah kalian kasih titik-titik tertentu nih kalian tadi kalian mau tarik yang disini di bawah dulu di sini sampai sini atau ini dulu di sini sampai ini yang penting point-pointnya udah kelihatan garis-garisnya jadi kalian tinggal nariknya aja tapi nariknya jangan diginiin ya jangan sampai diginiin nanti ininya jadi kayak banyak gitu jadi jadi gak apa gak runcing terus apalagi kalau kalian punya pencil alis yang model basah gitu padahal kan yang dia tuh basah jadi kalau dia dalam bag dia basah jadi ditekan juga gak apa ya gak kayak pensel gitu pensel kan kalau dituliskan langsung kelihatan kalau ini dia kalau yang basah itu kayak kayak gak natural gitu gak natural terus dia kayak bercapu-capu gitu kalian tau kan bercapu-capu itu kayak terus kalau digariskan kayak gini disini tebal disini kosong misalnya tidak sini kosong jadi kalau dialis kayak gitu kan gak natural banget gitu dan ini yang aku buat ini ya cuma segini aja kalau memang bagi kalian yang mode ahli banget terus lihat ahli sahabat kayak gini mungkin merasa ih apaan sih cuma gitu doang tapi aku tuh yakin banget diantara kalian juga banyak yang gak terlalu mengerti dan mau belajar jadi walaupun ilmu yang aku berikan ini gak seberapa paling gak ini bisa menambah ulasan kalian karena aku juga mendapat ilmu yang tadi itu dari belajar juga gitu kalian boleh praktekan di rumah gak yang harus seperti ini kalian ini kan menuruti bentuk alis banget ya karena yang natural gitu kalau yang untuk di yang apa yang kayak karakter gitu kan ada yang mukanya udah muda mukanya tuh baby face dia mukanya masih muda juga terus dia makeupnya ditulang kelarin terus ada yang ibu-ibu yang udah tua kita gimana caranya supaya makeupnya terlihat arit muda gitu itu namanya makeup karakter dan itu juga butuh skill yang mantep banget mengenai alis juga gitu jadi kalau yang kayak gitu alis yang kayak gini jangan dipasangin itu butuh alis yang bener-bener ya sesuai lah sama karakter dia sesuai sama bentuk muka kalau ini kan cuman segedar aja cuman kayak bisa dipakai kayak kita mau santai-santai sama teman terus kayak pengen jalan-jalan gitu doang yang kemana gak gak jauh gitu kan pokoknya sehari-hari lah bisa dipakai yang kayak gini oke oh iya mengenai pensil alis kalian boleh pakai pensil alis mereka apa aja yang kalian punya asalkan kalian cara penekanannya itu benar seperti yang aku bilang tadi dia itu kayak megannya itu kayak gini jangan jangan kayak kita bener-bener disini gak di pegang disini terus kita nanti dia ketekan banget gitu jadi jangan ketekan banget ngambang aja gitu ngambang ngambang tapi diulang-ulang kan akhirnya terlihat gitu bentuknya nah buat yang aku pakai ini itu tuh dari pipa dan kalian pasti udah tau lah ya pipa ini gimana kualitasnya bagus banget gitu tapi kalau kalian punya yang yang lain yang lebih bagus lagi boleh dan yang lain juga yang lebih mungkin di bawahan itu juga boleh kalian coba aja yang kayak aku bilang tadi kalian megangnya jangan terlalu diginiin tapi di arasir aja pelan-pelan tapi dipastikan ini ujungnya juga runcing jangan yang kayak melembab kayak apa ya kayak pensil tuh tumpul jangan ya disahain ini memang gak runcing supaya enak banget buat temen-temen sampai disini dulu video tutorial alis yang aku buat semoga bermanfaat buat kalian dan yang buat nanya-nanya juga boleh di komen ya jangan lupa di like di subscribe dan di share jika kalian menurut kalian ini berguna banget deh pokoknya buat temen-temen kalian juga yang di luar sana yang pengen tau gimana sih buat alis oh ini ada video dari kak saw ntar ya aku kirim ya aku share ya gitu aduh mantap banget deh pokoknya oke jangan lupa semangat jangan pernah mengeluh dan jangan lupa bersyukur oke dadah assalamualaikum selamat menikmati